Intro Mata Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasuk Rudal Patriot ke Ukraina Diketahui Rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO untuk tidak ikut campur Belangkakan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim Rudal Patriot ke Ukraina Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasuk Ukraina dengan senjata tersebut Maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia Sebelumnya Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan Rudal Patriot Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim Rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat Sebagai informasi Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara Yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistrik jarak pendek Pesawat canggih dan rudal jelajah Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling Terima kasih telah menonton